Oke kita keperli tak deplok eh Nah temen-temen ini setelah saya keluarkan dari kulkas ini agak keras ya yuk kita coba goreng saya westak goreng yoh ini tinggal menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapurnya Mbak Iti Nah temen-temen hari ini saya mau bikin resep ya jadi resepnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga mudah dicari ya Nah yuk ikuti apa yang mau saya bikin temen-temen Disini udah saya persiapkan ya bahannya hanya dua bahan ini saya mau bikin jadah ya temen-temen Kalau saya bilang jadah bisa juga dibilang uli ya tetel apa jenis pokoknya kuilah jadah Nah ini jadahnya lain ya enggak kukus ini mau saya bikin pakai rice cooker temen-temen pakai magicom Jadi mudah gampang praktis dan nanti lihat hasilnya ya temen-temen Nah ini bahannya udah saya persiapkan ketannya ketan putih satu kilo ya dan juga ini kelapa muda Udah tak kupas kulitnya itu ya temen-temen ya biar nanti hasilnya tuh putih enggak kebiruan gitu ya Ini sebanyak satu butir pokoknya sekitaran 400 gram ya nah ini garamnya satu sendok makan nanti dikira-kira Kalau kurang asin ditambahin juga bisa nah ini airnya saya pakai 1200 mili temen-temen Nah yuk kita ikuti cara membuatnya Nah temen-temen ini tadi udah tak cuci bersih ya direndam tadi selama dua jam temen-temen Ini biar bagus hasilnya Mokar Nah ini masukkan ketannya Garam Dan juga kelapa parutnya ya Nah sisin dulu lalu ini tak aduk-aduk ya temen-temen ya diuleng-uleng hingga rata Tidak tercampur Ini setelah kelapanya udah rata ya udah nyatu pokoknya serata lalu masukkan airnya Ini berasnya udah kancelap ya Lalu dimasak seperti kita masak nasi ya Udah ini pokoknya gini aja diceteknya nanti ditunggu hingga mateng ya temen-temen Nah lanjut lagi nanti ya kalau udah mateng ini mau saya tinggal dulu Nah yuk temen-temen kita lihat hasilnya ini udah jepret berarti kan tandanya udah mateng ya Kita aduk-aduk sampai ke bawah mateng atau tidak sore Nah ternyata mateng semua ya Oke kita depok Nah ayo kita urus kita depok ya Oke ini saya pakai baskom saja temen-temen Ini saya persiapkan plastik nanti buat bentuk Poli ini jatai Kita teperli Kita depoknya Ini bagus nih ya Empuk Gosong praingosore Enggak Ini sekali depok muat nggak ya temen-temen ya Anunik baskome Kayaknya kurang gede baskome ya Oh bunyung Ini karena magicomnya juga baru ya Jadi masih licin Enggak kelek Ini saya depoknya pakai Pulekan aja ya Tak depok-depok-depok lumayan Tapi tak lapisi sama ini Kok ini Plastik Yang penting dipetel-petel ini yang kok anu kalis Koknya di depok terus ya Ini kelihatannya udah kalis ya Nah temen-temen ini mau saya Kita Apa jenis tak Cetak nenggun anu ya Plastik Dan kok Sewaktu-waktu pengen goreng kan gampang ya Nah ini Mulur banget ya Lembek Tapi ini nanti Kalau pengen goreng Setelah saya cetak ini Mau saya taruh di kulkas ya Cetaknya jangan terlalu tipis temen-temen Yuk ini kekandelen ini Masih gak pokok lah Terima kasih terlalu enggak pakai teman-teman ini enak lagi pakai daun ya tapi ini hujanar boleh godok supaya enak plastik mulai jadi sepaskan 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 selamat menikmati nah teman-teman itu segitu aja yang saya taruh di plastik bagian mau saya cetak di laser ya lembut banget temen-temen talis ya jadi kalau jatah itu kalau memang kalau masih baru tuh susah diiris ya nah ini kita diamkan hingga dingin agak dingin nanti di taruh di kulkas selama dua jam ya biar bisa diiris dah selesai disana udah saya persiapkan wajan supaya panas ini kita coba iris dulu ya nah udah lain ya temen-temen ya ini udah nggak lembek lagi udah terlihat keras selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke mari kita goreng nah kalian temen-temen ya tidak lembek lagi setelah mendidih minyaknya lalu kita goreng selamat menikmati hai 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 dan ini sepertinya udah matang lanjut lagi nah temen-temen jadai westak goreng yoh ini tinggal menikmati seperti ini jadahnya ya temen-temen ya nah temen-temen jadahnya udah saya goreng dan ini mau saya coba ya tuh ya temen-temen ya ini luarnya tuh kriuk gitu ya temen-temen saya coba bismillahirrahman nah temen-temen jadai itu bikinnya caranya mudah ya hanya pakai rice cooker jadinya seperti itu tadi ya luarnya garing dalamnya lembut nah selamat mencoba ikuti resepnya hingga selesai ya temen-temen terima kasih banyak yang selalu support channel Mbak Iti dan sepertinya sampai disini dulu video dari saya jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh